Intro Akhirnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Eri Cahyadi Armuji melaksanakan serah terima jabatan dengan PLH Wali Kota Surabaya Hendro Gunawan Dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Bahkan usai serstijab Eri Cahyadi menyampaikan program kerja 100 hari ke depan Pas jadi lantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji melaksanakan serah terima jabatan sebagai Wali Kota Wakil Wali Kota Surabaya Dari PLH Wali Kota Surabaya Hendro Gunawan pada rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang berlangsung Senin kemarin Pelaksanaan serah terima ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Prosesi paripurna serstijab dilakukan dengan penanda tanganan surat keputusan serah terima jabatan Serta penyertaan memori jabatan dari PLH Wali Kota kepada Wali Kota Surabaya Dalam serstijab ini Eri Cahyadi menyampaikan beberapa program kerja 100 hari ke depan Di antaranya penanganan masalah kesehatan terutama penanganan COVID-19 dengan memperkuat kampung tangguh dengan membentuk satgas di tiap RW Selain itu pemberian BPJS kesehatan untuk warga yang ber-KTP Surabaya sehingga mereka bisa berobat secara gratis di rumah sakit hanya dengan menunjukkan KTP Surabaya saja Selain itu mantan ketua BAPEKO ini juga akan fokus menangani masalah pengangguran dengan menggerakkan UMKM sebagai upaya peningkatan ekonomi Terkait kesehatan tidak perlu pakai surat kemiskinan tukungkan ini Surabaya langsung dilakukan Yang kedua kita lagi mendatang di warga Surabaya ini setiap warga pendapatannya minimal UMK siapa yang belum mau kerja nanti kita buatkan UMKM Seperti yang sampaikan buku tadi bagaimana kita berkolaborasi terhadap UMKM Karena Surabaya adalah yang tertinggi ya mengangkat di Jawa Timur Sekarang itu kita lakukan karena kemarin sudah semergi betul Setelah itu yang kenyata terakhir adalah penanganan COVID-19 Berkenata ini kita bentuk tim saat ini per RW ya Per RW yang sudah jalan kita kuatkan lagi Sehingga yang melihat adalah yang menjaga adalah warganya sendiri bukan hanya pemerintah Karena cara kerja kita adalah ketongkannya Sementara itu pada kesempatan ini Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa berpesan Agar wali kota dan wakil wali kota Surabaya segera melakukan percepatan peningkatan ekonomi di masa pandemi Hal ini dikarenakan kota Surabaya menjadi parameter kebangkitan ekonomi di Jawa Timur Selain itu mantan menteri sosial ini juga berharap Agar Surabaya mau menjadi sister city bagi kota lain di Jawa Timur Yang indeks pembangunan manusianya masih rendah seperti di Kabupaten Sampang Madura Yang indeksnya berada di angka 62% Dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur Hanya kota Surabaya yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi Yaitu 82% Kita memang harus melakukan percepatan untuk bisa menjadikan Surabaya ini tetap menjadi barometer kebangkitan ekonomi di Jawa Timur Kontribusi BDRB Surabaya terhadap BDRB ADHB Jawa Timur itu 24,11 Ini menjadi bagian yang penting, ini tidak boleh ada pelemasan atau pelemahan Jadi semua harus dilakukan proses percepatan untuk membangun kebangkitan ekonomi di Jawa Timur Terutama epicentrumnya yang menjadi sentral ini adalah Surabaya Selain itu berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo Diharapkan wali kota dan wakil wali kota Surabaya Bisa menekan angka kematian ibu dan bayi Serta kasus tunting yang saat ini masih tinggi Dimana kedua hal ini sebagai acuan untuk peningkatan sumber daya manusia Semoga di tangan pemimpin baru di kota Surabaya Surabaya bisa menjadi lebih baik dan lebih sejahtera Nyoman Study, Surabaya TV